Hola Sobat Bakuantam BUMN, gimana kembar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya TKB-nya tengah marketing, menujunya ke akutansi dan manajemen maka TKB-nya juga terkait akutansi dan manajemen kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya kemudian selain TKB juga ada tes wawancara wawancara itu dengan HRD yang wajib kemudian dengan user usernya itu bisa beberapa level ada yang cukup satu level aja artinya langsung dengan direksi ada yang dua level dari senior manager kemudian direksi ada juga yang tiga level yaitu dari atasan langsung kalian senior manager kemudian sampai ke direksi dan sebagainya itu tergantung dari perusahaannya dan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk membahas TKB tentang ekonomi, akutansi, dan manajemen tapi sebelum mulai teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan upload video baru setiap hari so stay tuned terus dan kita mulai videonya let's go selamat menikmati kemudian anggaran yang disusun dengan menggunakan pendekatan incrementalisme merupakan pendekatan anggaran nah ini teman-teman ingat ya kalau incrementalisme itu bentuknya kira-kira seperti ini ya contoh anggarannya jadi anggarannya itu disebut juga dengan anggaran traditional line item jadi bentuknya kayak gini jadi pengeluaran rutin terus di bawahnya ada pembagiannya misalnya belanja pegawai, belanja barang, subsidi, pembayaran bunga dan cicilan hutang kemudian di bawahnya ada pengeluaran pembangunan dibagi lagi menjadi pembiayaan rupiah, bunga kredit bunga obligasi restrukturisasi perbankan dan kemudian ada pembiayaan proyek nah ini misalnya tahun 2021 nah disini ada tahun 2022 nah dengan menggunakan metode incrementalisme itu anggarannya di tahun 2021 ini tinggal ditambahkan atau dikurangin aja untuk menjadi anggaran di tahun 2020 nah itu yang disebut dengan metode incrementalisme jadi intinya hanya menambahkan atau mengurangkan dari nilai anggaran yang ada di tahun sebelumnya gitu ya berarti ini jawabannya sudah terjawab ya itu adalah jenis anggaran tradisional kemudian berikut ini yang merupakan akun yang masuk kolom laba rugi dalam neraca lajur adalah bla 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 nah ini teman-teman tanpa harus melihat contohnya bisa dibayangin aja ya modal pribadi ini ya modal pribadi itu kan ekuitas ya kalau ekuitas itu kan adanya di neraca ini kan ditanya laba rugi oke sekarang ke persekot biaya asuransi nah teman-teman yang terkecoh ya biaya asuransi ini biaya asuransi ini memang sebuah beban tapi ada kata-kata persekot persekot ini artinya biaya asuransi dibayar di muka jadi kalau dibayarkan di muka itu dia masuknya ke dalam neraca ya kemudian utang biaya gaji ini ada liabilitas ini juga adanya di neraca nah kalau yang laba bersih usaha ini kan pendapatan setelah dikurangin beban dan juga panjang selanjutnya PT Hudson pada tanggal 15 Agustus 2007 menanamkan uangnya sebesar 150 juta dalam deposito berjangka 3 bulan dengan bunga 15% per tahun bunga deposito diterima setiap bulannya maka jurnal untuk mencatat penerimaan bunga deposito pada tanggal 15 September 2007 adalah dengan mengkredit bla 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 nah ini teman-teman yang harus dilihat pertama kali itu berarti nilai berapa uang yang dipositoin nominalnya kemudian berapa bunganya per tahun karena ini adalah dasar kita untuk melakukan perkaliannya kemudian hitung rentang waktunya ini kan 15 Agustus ke 15 September berarti kan dari sini ke sini itu kan hitungannya 1 bulan nah cara ngitungnya adalah teman-teman harus dapetin dulu bunga per bulannya dalam bentuk persentase nah cara seperti ini pego depositonya kan 15% sini kan sini 15% nah terus itu kan untuk 1 tahun nah kalau untuk 1 bulan berarti tinggal dibagi 12 dapatnya 1,25% kemudian yang bunga 1,25% ini dikalikan dengan jumlah nominal duitnya uangnya kan yang dipositoin ini kan 150 juta gitu kenapa 1 bulan ya karena ini jaraknya kan 15 Agustus ke 15 September cuma 1 bulan gitu makanya langsung 1,25% dikali 250 juta dapatnya 1.875.000 nah bagaimana cara membuat jurnalnya berarti yang pasti uang 1.875.000 ini kan dia langsung masuk kekas kan gitu langsung masuk kekas meskipun itu langsung dari banknya langsung tanpa harus melewati apa namanya perpindahan fisik uang jadi langsung transfer ke rekening kita jadi itu di bagian debitnya itu kas 1.875.000 kemudian pendapatan bunga itu 1.875.000 kemudian yang ditanya disini mengkredit apa yaudah mengkreditnya berarti ini kan pendapatan bunga 1.875.000 berarti jawabannya yang mana ini ya yang C kemudian harga pokok dari bahan-bahan yang pertama kali dibeli akan merupakan barang yang dijual pertama kali nah ini kan katanya yang pertama kali dibeli dijual pertama kali ini merupakan metode penilaian persediaan yang disebut blablabla jadi ada 3 metode sebenarnya untuk penilaian harga pokok penjualan itu yang pertama ada namanya Vivo first in first out jadi ini sebenarnya persediaan yang dinilai itu adalah dengan harga pokok pembelian yang paling akhir first in first out siapa yang terakhir masuk itulah yang pertama kali keluar kemudian ada lagi Vivo yaitu harga pokok dari barang-barang yang terakhir kali dibeli akan merupakan barang yang dijual pertama kali gitu jadi yang last in berarti yang terakhir kali masuk itulah yang pertama kali keluar kemudian ada lagi yang average atau rata-rata itu harga pokok barang yang dijual berdasarkan rata-rata barang karena rata-rata tertimbang sama dengan average jadi jumlah total barang yang terjual jadi yang apakah itu barangnya duluan masuk ataupun yang terakhir masuk itu dijumlahin kemudian dirata-ratain itulah harga pokoknya kalau menggunakan metode average nah kalau yang ini kan sudah jelas ya yang pertama kali dibeli berarti pertama kali masuk first in kemudian dijual pertama kali berarti first out jadi jawabannya adalah nah soal berikutnya diketahui pendapatan nasional di negara adalah sebagai berikut ini dalam miliar ya jadi ini ada list mulai dari GDP depresiasi produksi asing dalam negeri produksi WNI di luar negeri pajak tidak langsung dan sampai pajak langsung nah disini kan diketahui katanya jumlah penduduk itu ada 150 juta maka besarnya pendapatan per kapita itu berapa ya pendapatan per kapita nah ini kesalahan sebagian orang itu adalah dia langsung bagiin GDP dengan jumlah penduduk itu salah ya jadi untuk dapetin pendapatan per kapita itu bukan dari bukan dari GDP tapi dari GNP atau Gross National Product nah rumusnya kiri-kiri kayak gini jadi GNP atau Gross National Product itu adalah GDP ditambah dengan produksi WNI di luar negeri kemudian dikurang dengan produksi asing yang ada di dalam negeri gitu ya nah jadi ini dijumlahin 1830 miliar ini ditambah 55 ini kan 55 yang ini ya kan ditambah kemudian dikurang produk asing dalam negeri yang ini dikurang 85 dapatnya 1800 1800 1800 miliar dolar kemudian baru dibagi dengan jual penduduk jadi 1800 bagi 150 juta dapatnya 1200 jadi jawabannya adalah A kemudian dibentuknya kerjasama ekonomi AFTA atau ASEAN Free Trade Area yang bergerak di bidang perdagangan dengan menghapus tarif pajak akan mengakibatkan mudahnya barang atau jasa keluar masuk di Indonesia tanpa hambatan itu dampak positifnya yaitu dapat membantu Indonesia memasarkan produknya keluar negeri dengan mudah namun demikian dampak negatifnya adalah jadi pada prinsipnya dengan adanya AFTA ini proses perdagangan antar negara itu akan menjadi jauh lebih bebas lebih mudah dan itu biasanya akan mengalami potongan biaya masuk itu yang jauh lebih mengalami pendurunan bahkan mungkin akan ada diberlakukan 0% jadi kayak transaksi dalam negeri aja jadi kalau untungnya adalah kalau misalnya produk kita itu bagus berkualitas apalagi kalau harganya juga kompetitif itu bakal laku banget di pasaran luar negeri jadi laku di pasar lokal dan laku di luar negeri tapi negatifnya adalah sebaliknya kalau misalnya kualitasnya tidak oke harganya juga tidak bisa bersaing nah yaudah itu akhirnya produk kita itu tidak akan bisa bersaing di negara manapun bahkan juga akan gagal di negeri sendiri kayak gitu ya jadi dari sini kita bisa lihat jawabannya yang benar adalah yang E ya daya saing produk Indonesia bisa kalah dari luar negeri jika tidak menjaga kualitas produknya mungkin sekian dulu dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload dan setiap jika terus semoga sukses di tempat yang teman-teman injar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir dan see you next time have a nice day bye-bye